Pemungkiman warga di Kabung Nelayan di wilayah Kelurahan Karangsari, Kabupaten Gedal yang lokasinya berada di luar Tagul masih terkenang banjir, air rob dan air pasang terutama. Sejumlah rumah yang sudah ditinggalkan memang tidak lagi kemasukan air rob, namun jalan lingkungan pemungkiman masih terkenang rob di Kalabosiprop tiba. Keberadaan Tagul yang sudah dibangun di wilayah Kelurahan Bandega dan Karangsari, Gedal sendiri belum menyelesaikan permasalahan banjir rob secara menyeluruh. Meski sebagian besar pemungkiman warga sudah terhindar dari banjir rob, namun puluhan rumah di Kabung Kisik RT1 RW 5, Kelurahan Karangsari masih terkenang banjir rob. Satu-satu warga Karangsari menuturkan kondisi tagul di Bibir Sukai dan jalan lingkungan masih rendah, sehingga ketika terjadi rob akan meluber ke pemungkiman. Banyak yang masukkan air rob, rumah-rumah sini Pak? Masuk semua, masuk. Kalau tidak jalannya di duhurin, semua masuk air. Ada berapa rumah di sekitar? 100-100 rumah. Sudah ke Kelurahan ataupun ke Keupatan Pak minta? Sudah, sudah lapor sana. Apa itu Pak Yati? Katanya nanti kalau kapan-kapan gitu. Berarti yang perlu dibenahi apa ini Pak di sini Pak? Ini yang dibenahi jalannya, dikasih lemah-lemaneh, ditinggikan. Air rob juga masih menggendangi kawasan tambak ikan yang berada di kawasan luar tagul. Banjir di tambak terjadi dari aliran Sukai ketika terjadi rob yang cukup besar. Oleh karena itu pemilik tambak sendiri yang harus meninggikan sekeliling batas tambak. Dengan demikian, saat terjadi rob tidak terkena luberan air rob dari Sukai. Arang Sari sendiri itu yang dekat Masjid Neluroma itu memang agak berkurang. Itu mengurangi. Tapi air itu lewatnya itu ya keselatan. Pokoknya sungai keselatan bahkan kalau rob besar itu sampai ke forest. Itu kalau rob sendiri itu tambak yang asli bukan tambak sawah. Nah itu, wah parah itu. Yang di anu, itu tanggul pinggir sungai itu banyak yang anu, yang putus-putus gitu. Karena sering terjadi rob besar. Kalau yang di sini, bagaimana? Kalau di sini, ya paling tanggul yang anu, yang rendah. Robnya kalau tambak sawah sini, itu malah setelah ada tanggul, air rob itu malah anu. Kesini semua itu. Warga berharap agar segera dilakukan peninggian tanggul maupun jalan lingkungan sehingga diharapkan aktivitas perekonomian dapat meningkat. Irfan Wahyu Saputra, Semuara TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.